Coba bentar Gue jadi lupa itu tuh ada bridging sih Gak ada ya Iya benar Terima kasih telah menonton Hooray and the other truth Hooray and the other truth Hooray Question falling higher Whenever say the same Where's the cry anyway Ceritain dong kok situasi dan proses penulisan lagu Where's the cry awal? Kayaknya singat gue Kayaknya gue lirik aja sih Soalnya kenapa Max tuh gaya mainnya tuh unik Dan dia tuh pun gak tau itu kunci apa gitu loh Dan saat itu gue mungkin Belom paham banget gitu Ini kunci apa ya Udah langsung aja Biar dia yang urus semua Progresi chordnya gue jadi tinggal ngikutin aja gitu Kronologisnya jadi Dari kamarnya Max Itu 50% Ya mungkin Udah waktu sebulan lah Kita udah Apa Ngajak Asa untuk bergabung Sambil bawain lagu itu Akhirnya dia juga belajar lagunya Wah bagus nih Dia juga tertarik buat Ikut kita ngeband Ya udah Yang pertama kali mainin chordnya Where's the crowd Itu adalah si Max kalau gak salah ya Di rumah gue tuh Apa namanya Ada si Ocem juga Tapi kayaknya gue belum ketemu sama Si Rama ya Si Rambo ya Seingat gue ya Chordnya tuh menurut gue Keren banget sih Gitu ya Yang ada di pikiran gue tuh Wah Ini Keren juga gitu Cocok sama emang yang lagi gue dengerin Segala macem gitu Terus kayak ngobrol-ngobrol Ternyata emang Kayak Apa yang kita dengerin juga sama Gitu-gitu Jadi Ya udah sih Jadi gue sih Sangat Tertarik aja gitu Pokoknya waktu itu Pas pertama kali Awal-awal Sebelum Bentuk Terus udah gitu Kayak dikasih tau nih Persona bakal ini 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 Terus soko Ocem Dan gue juga Ocem Kayaknya belum pernah denger nyanyi Mungkin kayak ya Saya iye Terus semangnya waktu itu Si Rambo sama Ocem Kayak ngasih tunjuk aja Kita nih lagunya ini Ini nih Salah satu lagunya Pertama sih Kayak kebayangnya Karena waktu dibawain Pake gitar akustik doang ya Jadi belum terlalu kebayang Ransmennya kayak gimana Cuman liriknya aja Waktu itu yang Liriknya kayak Absurd terus Segitu Apa ya Gloomy ya Tapi kayaknya Gue lupa Jadi kayaknya mungkin kita dapet Bagian refnya dulu gitu Baru Satu saja itu gue ubah lagi Kata-katanya gitu Karena refnya itu Hooray Here there are the troops Jadi Kesannya Kayak tentara-tentara gitu kan Makanya gue masukin lirik Bina Colorside disitu Mark Sudah dibaca belum pertanyaannya? So dramatis banget Dari saat kita ngebahas Eh jadi Kita lagi mau ngomongin What's the crowd Single What's the crowd Dulu band kita GmbC Apa yang lo inget waktu itu? Kita bikinnya gimana tuh? Seinget gue sih ya Model gitar Eca sih Gitarnya Eca Ya nemu chordnya di TB Seinget gue Waktu itu lo bawa-bawa tuh gitarnya? Bawa Itu gue pinjem orang gue Pernah les sama Nikita tuh Kenapa gitar-gitar Eca? Lo les Lo les Sama Nikita Dompas Pakai gitar Pakai gitar jelek itu Gitar yang bolongnya tuh Gitar bolong Gurunya musisi jazz Gila 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 Emang nekat juga loh Tapi maksudnya Waktu itu What's the crowd Chordnya lo dapetin Pas lagi nangkron di TB Iya lagi sendirian Gue inget banget tuh Belum ada siapa-siapa Malem atau siang apa? Malem Malem Emang biasa kumpul-kumpul Enggak Pokoknya di TB gelap Gue sendiri Lah iya makanya judulnya itu kali ya Makanya judulnya itu kan Dulu waktu gue jadi drama rekaman Lennon tuh Gue main sama Max juga ya Karena kan dulu Max Deket Sama Basis Gue itu sulung Itu Terus jadi dari situ kayaknya Kenalan sama anak-anak God must be crazy nih Nah karena dulu itu gue Ya bilang Apa Placur drummer lah Jadi kalau ada yang Ada yang ngajakin ya Gue ayo aja gitu Dulu banyak banget band gue Semuanya gue iain gitu Ada belas sama dairi juga Gue iain Banyak deh gitu Dan God must be crazy ini Salah hatunya nih Kalau ngedrumin gue inget Tapi gue lupa Gue pernah ngetek Bareng God must be crazy itu Gue lupa gitu Dan Begitu Dikasih tau Ini lagunya yang mana ya Gitu Maksudnya gue judulnya gue gak inget Tapi begitu dengerin Oh ini emang yang gue suka gitu Tapi gue lupa Apakah Waktu itu Apa gue Go with the flow aja Ngisinya Tau gimana Gue sama sekali lupa gue Terus lo kalau Ingat-ingat lagi Lagu Where's the crowd itu Pokoknya pas rekaman itu Gue stress lah pokoknya Harus ngikutin metronom Terus Itu kan Iya udah ngerekam kan Iya Kenapa lo terusnya Iya Enggak pernah rekaman Terus ya Ngikutin metronom Dan Sebenernya Kayak masih Buta ya Bagusnya ini Lagunya diapain gitu ya Iya Emang bukan Memain gitar juga kan Kayak Maksudnya Iya lo bisa main gitar Tapi lo bukan kayak Apa namanya Udah melabelkan diri lo Sebagai gitari Iya bukan Untuk Hasilnya Hasilnya Kayaknya waktu itu Udah cukup puas kali ya Tapi At that time sih Kayaknya gue cukup puas sih gitu Gue juga nemuin riff yang Kurang lebih gue cukup bangga lah Dengan itu Wah ini keren juga ya sebenernya Kok gue bisa dapet itu Gue juga gak tau Tapi ada Kayaknya Ada unsur-unsur Kalau gue liat Kayaknya ada unsur-unsurnya Johnny Buckland juga Sedikit Gue Gaya main gue tuh Johnny Buckland juga tuh Gitarisnya Koplay Oh Lumayan luar ekspektasi ya Ternyata pas udah jadi Aransemen fullnya gitu Iya mateng Iya lumayan mateng sih Menurut gue jadi kayak Jadinya kayak Mungkin kalau di Saat itu kalau misalnya mau di compare Juga agak bingung nih Mau di compare sama band mana Band lokal ya Kita ngomongin Kayak Warnanya Mungkin beda aja Karena kalau menurut gue pribadi juga Berseret Crowd ini Mungkin Lagu yang paling Strong juga gitu Secara song Secara arrangement Secara Komposisi Secara Ya paling strong lah gitu Melodinya juga udah Paling jelas gitu Terus ada kayak strukturnya Segala macem juga Apa namanya Ya jelas gitu Jadi Menurut gue sih Memang Pamungkasnya juga gitu Karena banyak yang Apa ya istilahnya Banyak yang acknowledge juga gitu Lagu Worse Crowd ini gitu Kayaknya Gak ada represent apa-apa sih Bagi gue kayaknya Seinget gue Itu chordnya bagus Unik Soundnya Beda lah Gue gak tau Lagu ini Disukain banyak orang Atau gimana Mendengar lain Mendengarnya bagaimana Gue gak tau Cuma yang pasti Setelah 17 tahun Atau 18 tahun Setelah lagu itu dibuat Lagu Worse The Crowd Tetep Enak didengar gitu Masih sama Rasanya Saat pertama kali Gue denger rekaman Tepat Ya begitu denger lagunya tuh Jujur gue cukup Norak sih Karena gue terbiasa denger lagu lokal Dengan yang Vokal lokal gitu Ada Kalaupun Lagu lokal dengan Apa ya Yang Pakai lirik bulenya juga Gak oke nih Gitu Terus Yang ini pas gue denger Ih ini kok Enak ya Maksudnya Lagunya enak Terus gue Penasaran juga kan Pengen dengerin Dan itu gue langsung inget sama lagu itu Karena memang enak sih Dan Beneran gue gak yang Ah ya penting gue coba dulu Gue emang suka sama lagunya Pas begitu dengerin lagunya Gitu Karena ada beberapa part juga kan Gue dulu Kadang-kadang suka Ngeband Ngeband-band juga gitu Main-band di cafe atau gimana Ya ada 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 partnya gue tuh ngisi Emang gue gak suka lagunya Tapi mau gak mau gue harus main gitu Nah pas gue denger Wadz Zekrat Gue gak dititik itu sih Gue emang suka terus Ah gue harus bisa Kayaknya enaknya drumnya gini deh Tapi Ya gue tunggu deket dulu Sama anak-anak Gue baru bisa Ntar ngomong Gue boleh gak ngerubah partnya gini Karena Kondisinya Pas gue didengerin itu Sudah ada demonya Dan itu Sudah pernah diisi Sama beberapa drummer lah Gitu Kalau gak salah Gitu Jadi gue Pas latihan pertama Ya gue ikutin patternnya dulu Gitu Sampai Gue ngomong Gue kayaknya Kalau main kayak gini Gue kurang nyaman deh Di titik itu deh Karena gue ngerasa Ini bisa lebih enak lagi nih Karena Gue bisa lebih Ngeluarin di guanya Dengan gue ubah gaya mainnya Gitu Belum siap Belum siap Belum siap Belum siap Sepertinya Kenapa 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 Gitu ya Sepertinya sekarang Ini kan udah banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Setelah ada tujuh orang Jadi emang personenya Hadir semua Hadir semua Hadir semua Kalau kita perkenalan dulu Dari yang paling kiri Saya Ada siapa aja Dan posisinya apa The God's Most Big Nama saya Lucky Anas Main keyboard Luki Nama belakangnya Kayaknya familiar Tapi tak Oke Tak pinta Pertama kali Dengan lagu itu Apa Where's the crowd Gue lagi Seneng-senengnya Sama sound Hammond B3 Terus gue pengen Wah Ini gue gimana ya Lagu kayaknya Bagus juga Diisiin Hammond B3 Cuman kan Dia namanya Masih kecil Kan umur 20 19 21 Gimana mau beli Hammond B3 Gak ada Jadi Keyboard Casio gue aja Yang selalu Ngulik-ngulik Suara Yang paling deket Sama Hammond B3 Itu apa Apa ya Gue juga Gue sih Pas ngedenger Karena udah Attachment gue Ke lagu itu Tahun Jakarta 2005 kali ya Jadi kayak Contemplative Kayak gue bilang tadi sih Gue suka banget lagunya Gitu Apa namanya Dari musiknya Dari Dari Gayanya Alchamber nyanyi Juga gitu ya Kayak Apa ya Masuk banget lah Apalagi mungkin Tahun-tahun segitu Itu emang Zaman-zaman nya Galau ya Kecil Kalau misalkan dengan chord Kayak gitu Bukan yang bikin lirik Terus melodinya Nyanyinya bukan Alcham yang Bikin gitu Ya mungkin gak akan seklik itu Kayak Ya chordnya kayak biasa aja sih Iya Setelah gue Chord minor-minor Cuman mungkin karena Zaman itu Cara ngayun gitarnya Mungkin gak umum aja kali ya Iya Iya Kekurangan dari lagu ini Adalah di guenya gitu Karena Pertama bahasa inggris gue Gak bagus Jadinya Ada berapa kata Dalam lirik itu tuh Gue Gue sadarin gitu Wah gue salah nih Kayaknya penyebutannya Itu sih Dan Suara gue sih Gue gak Pada akhirnya gue Apa ya Menyadari bahwa Suara gue tuh Gak ada karakternya Ini wah Mungkin Waktu-waktu gue Ngeband di GmbC itu Mungkin adalah Waktu-waktu Yang paling Membahagiakan buat gue Maksudnya Ya gue kan Memang Memang dari dulu tuh Emang gue suka musik Ya kan Segala macem gitu Terus kayak gue Gue punya Gue punya Bukan punya sih Gue bergabung dengan Sebuah band yang Musikalitasnya Cocok juga sama gue Seleranya juga sama sama gue Preferensinya juga sama sama gue Orang-orangnya Anak-anaknya juga Tai-tainya tuh Ya gitu Maksudnya emang Emang ini lah Emang cocok Tapi Memang balik ke pribadi ya Gue entah kenapa Gue tuh memang Tipikalnya tuh gak pernah suka Sama band yang menurut gue Gue gak bisa deket Kayak anak-anak GmbC Jadi beberapa kali gue diajakin Untuk bikin band Gue gak pernah tertarik Gue lebih better Gue jadi additional aja deh Gitu karena gue Lo suruh gue Cokokin apa Gue bisa nerima Secara profesional Gitu Nah kalau misalnya Lo mau ngajak gue nge-band Ya gak sekedar musiknya doang Yang gue suka Anak-anaknya gue juga Mesti gue bisa nyambung Kurang lebih sih Kayak gitu Itu impact sih Nah makanya gue sama Anak-anak GmbC Ya gue masih main Sampai sekarang Karena gue nyambung Yang gue ingat Pokoknya Itu deh Seneng-seneng Have fun Main musik aja Memelolo pada Kayak Ya udah Kita main musik aja Terus Tapi gue ngerasa At some point Pas akhir-akhir gitu Bukan akhir-akhir juga Ada kita jadi Terlalu serius banget Jadi gue ngerasa Ada sesuatu yang missing Gitu Tetap Sebelumnya It was fun gitu loh Kayak Main bareng Terus temen-temen Segala macem Seinget gue Kita Mengharapkan Max Hipis Tidak Lagi berada dalam Band kita Sebagai Pemain gitar Cuma Kita Kalaupun ingin Lanjut Max Sebagai Manager Atau Role lainnya gitu Supporting role lainnya Dan itu gue menyesal Karena pada akhirnya Kita Gak buat single Mini album Bahkan album Gak ada sama sekali Apa yang gue ingat tuh kayak Apa yang bergerak itu gue doang Gue gak punya ambisi apa-apa Cuma gue disuruh gerak terus Soalnya kalau gak Gak ada yang bergerak Yang lain gak ada yang bergerak Makin gak ngapa-ngapain lagi Gak ada manggung Gak ada yang nawarin manggung Gak ada yang Nawarin masuk Untuk kompilasi Oh pecahnya ini Udah lah Daripada gini-gini Kebetulan waktu itu Kena nge-rekor Senawarin Mau bikinin kita album Zach Zach Sumendaf Gue tanya ke kalian Gue pikir kalian tuh malah Bakal Oke bakal Excited gitu Semangat Tapi ternyata malah kayak Kembalikannya Kayak mundur Teratur gitu Emak Fuck you Asik Waktu itu jadi Kita mau manggung Di colors ya Terus kayak itu Rambut juga mau pergi ke Bintan Terus pas kita ada Udah mau manggung Tapi Salah satu personilnya Ngilang Isunya sih Ngeliat hantu di panggung Itu gue juga Masih belum nalar Gitu Sekarang Lu badal lagi Mau ngebantuin Bintan manggung Iya Jadi kayaknya Udah siap nih Sama full team Udah menerpas 5 menit mau manggung Tapi kayak Si ini mana Lo gak tau Terus kan Merubung waktu itu Belum ada whatsapp Belum ada apa Teleponin juga mati SMS gak nyambung-nyambung Ya udah Ternyata begitu Besok di Konfirmasi Kemana Itu alasannya Ada hantu di panggung Indie banget lah Alasannya Kalau yang bailout itu Kayaknya waktu itu Gue lagi gedeg sama asak ya Karena tiap kali yang manggung Gue mesti nyari pinjeman bass Buat dia Dia gak ada pergerakan Ya karena mungkin Ini juga males kali nih Di band aras kemana sih Dan gue Gitaris ya Kalau gue jadi dia Gue pasti mikir hal yang sama Ya gitar gue lebih jago Ngapain gue main bass Tapi disebaliknya Gue berpikir Nih orang kok Kayak punya skill Paling jago Tapi Gak bergerak apa-apa ya Ya kasarnya Kalau gue punya skill jago kayak dia Mungkin bandnya udah Jalan kali gitu Mungkin Akan Menuju lebih profesional gitu ya Iya Maksudnya gini Setai-tainya si Max Yang cabut Pas Manggung itu Dia emang masih tetap Tetap kocak aja gitu Maksudnya Secara personal tuh Gue bener-bener No problem banget gitu Maksudnya Emang yaudah gue tau gitu Orangnya emang kayak gitu Ada penyesalan-penyesalan gak? Gak ada sih Gue juga Kalau gak ditanya Gue udah banyak lupanya juga Ya itu bagian dari Ya masa Masa kecil ya sih Ya Perjalanan hidup Ya sempet ngerasain punya band Walaupun kecil gitu Sempet ngerasain ya Udah tau rasanya yaudah gitu Enggak Pengen lagi juga Enggak Menurut gue sih Kalau misalnya lo Ngeband Atau misalnya lo bekerja Tapi lo udah Udah di Di luar hal itu Lo Berteman dengan Rat gitu ya Dengan akrab gitu Menurut gue kan lebih Lebih long lasting juga sih Ada gak ada Bandnya gitu Ya mungkin kita gak bisa Bareng-bareng Sebagai sebuah band Cuma Ternyata ada hal lain Yang lebih besar Dari sebuah band Sampai jumpa di video selanjutnya Dari sebuah band Sampai jumpa di video selanjutnya Dari sebuah band Sampai jumpa di video selanjutnya 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 And never say the same, where's the crowd anyway? Did you see this time? Did you see this time? The sky is such a narrow fight Tread my eyes aside Spell there on my guitar It just feels uptime Hooray and the other Jews 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 Hooray Yeah guitar solo Guitar solo Guitar solo Goddess Guitar solo Guitar solo Guitar solo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton